Siapa sih yang gak kenal sama Cristiano Ronaldo? Bintang sepak bola hebat yang gak cuman jago mencetak gol, tapi seorang ayah yang hebat dari 5 anak yang luar biasa. Nah, taukah kamu selain anak-anaknya, ada satu kisah luar biasa dari seorang anak asal Indonesia yang dekat dengan Ronaldo? Nah, kita juga akan bahas tentang Martunis nih sob. Yuk simak asal-usul anak Ronaldo dan kisah inspiratif dari Martunis. Halo sob, ketemu lagi di satu-satunya program yang akan fokus memberikan netizen asupan-asupan fakta unik seputar sepak bola. Faktos, kalau ada waktunya kita akan bahas semuanya di sini. Kita mulai dari anak pertama Cristiano Ronaldo nih sob, yaitu Cristiano Ronaldo Junior yang lahir pada tahun 2010 dan sampai sekarang kita semuanya belum tahu nih siapa identitas sebenarnya ibu dari Cristiano Nino yang masih menjadi misteri besar. Ada beberapa rumor yang pernah muncul mengenai ibunya nih sob. Salah satunya datang dari sebuah laporan di surat kabar The Sun yang pernah menyebutkan bahwa ibu dari Cristiano Nino adalah seorang mahasiswi Inggris yang berusia 20 tahun dan pernah menghabiskan malam bersama Cristiano Ronaldo. Menurut rumor tersebut, seorang wanita ini menghubungi ejen Cristiano Ronaldo yaitu Jorge Mendes telah mengetahui bahwa dirinya hamil. Bahkan mantan pacar Ronaldo yaitu Nereida Gallardo juga pernah dihubungi oleh wanita ini nih melalui Facebook. Wanita itu mengaku ingin tahu bagaimana cara menghubungi Cristiano Ronaldo setelah mengetahui bahwa dirinya hamil. Ada juga kabar bahwa wanita ini menandatangani perjanjian untuk merahasiakan identitasnya dan menyerahkan sepenuhnya hak asuh anak kepada Cristiano Ronaldo dengan spekulasi bahwa dia menerima bayaran hingga 10 juta pound sterling atau sekitar 200 miliar rupiah. Tapi ini hanya rumor sob, belum pernah dikonfirmasi kebenarannya. Ronaldo sendiri pun juga pernah membantah rumor ini dengan tegas. Dalam wawancara dengan The Mirror pada tahun 2011, Cristiano Ronaldo mengatakan bahwa Cristiano Nino meskipun dia lahir di Amerika Serikat, nah tapi dia adalah warga negara Portugal sob, seperti ibu biologisnya. Ronaldo meminta agar kehidupan pribadi putranya dihormati dan menyatakan tidak akan pernah mengungkapkan siapa ibu dari Cristiano Nino. Nah menurut beberapa rumor sob, Cristiano Ronaldo berencana untuk memberitahu Cristiano Nino nanti siapakah ibunya sebenarnya itu ketika Cristiano Nino berusia 18 tahun yaitu pada tahun 2028. Jadi hingga kini identitas ibu dari Cristiano Ronaldo Junior masih menjadi misteri dan meski sudah lebih dari satu dekade berlalu, kita mungkin tidak akan pernah tahu siapakah sosok sebenarnya. Siapa tahu suatu hari nanti Cristiano Ronaldo Junior akan menjadi penerus di R7 ya. Nah pada Juni 2017, Cristiano Ronaldo juga menyambut kelahiran anak kembarnya yaitu Eva dan Mateo yang lahir melalui ibu pengganti. Lagi-lagi sob, Cristiano Ronaldo juga merahasiakan identitas asli dari ibu anak kembarnya ini. Tapi yang jelas, Ronaldo sangat mencintai ketiga anaknya ini dan menjadi sosok ayah yang luar biasa buat mereka. Selanjutnya di tahun yang sama yaitu bulan November 2017, Ronaldo dan kekasihnya yaitu Georgina Rodriguez menyambut anak pertama mereka yaitu Alana Martina. Kali ini Georgina adalah ibu biologis dari Alana nih sob, dan keluarga Ronaldo pun semakin lengkap. Mereka sering juga membagikan momen kebersamaan mereka di media sosial. Dan pada tahun 2022, Ronaldo kembali menyambut anak kembar, tapi sayangnya salah satu anak dari mereka meninggal saat lahir. Ini tentu menjadi momen yang berat buat mereka yaitu Cristiano Ronaldo dan Georgina, tapi mereka tetap kuat demi bayi perempuan mereka yaitu Bella Esmeralda yang lahir dengan selamat. Eits tunggu dulu, tapi ada satu lagi cerita yang gak kalah menarik dari anak angkat Cristiano Ronaldo yang berasal dari Indonesia sob. Ya siapa lagi kalau bukan Martunis. Martunis dikenal sebagai penyinta tsunami Aceh pada tahun 2004 yang ditemukan saat dia memakai jersi Portugal. Kisah Martunis ini sampai ke telinga Ronaldo dan tak disangka-sangka Ronaldo menjadikannya seperti keluarga. Ronaldo menunjukkan empati dan kasih sayangnya kepada Martunis dengan cara yang luar biasa nih sob. Martunis bahkan diundang Cristiano Ronaldo ke Portugal dan diberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Sporting CP di mana Cristiano Ronaldo memulai karirnya. Ronaldo tidak hanya memberikan dukungan material, tapi juga dukungan moral yang luar biasa layaknya seorang ayah kepada anaknya. Kisah Martunis dan Ronaldo ini menunjukkan betapa besarnya hati Ronaldo bukan hanya sebagai bintang sepak bola, tapi juga sebagai sosok manusia yang peduli terhadap sesama. Sampai sekarang nih sob, Martunis tetap menganggap Cristiano Ronaldo adalah sosok yang paling berpengaruh dalam hidupnya. Jadi sobat olah bola bukan hanya anak-anak biologis Ronaldo aja nih yang istimewa, tapi juga Martunis yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan Ronaldo dan ini adalah sebuah kisah yang sangat menyentuh dan juga menarik ya sob. Gimana menurut kalian? Apa yang paling menginspirasi dari kisah Ronaldo dan keluarganya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di konten berikutnya.